Intro Halo, salam bahagia semuanya Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu Masih menjadi misteri kenapa dia sering diam seperti ini Dan bagaimana energinya dia untuk saat ini? Dia yang sebenarnya dalam diam Terkadang perasaan itu susah sekali untuk diungkapkan Susah sekali untuk ditebak Tapi kita akan menembus ke perasaannya dia, ke energinya dia Apa yang dia rasakan terhadap diri sahabat kebahagiaan dalam diamnya Oke, sebelum ke pembacaan Jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel Youtube Kepin Dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe channel Youtubenya Ini adalah energi general Yaitu energi banyak orang Terkadang bisa resonate dengan kamu Terkadang tidak sama sekali Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada Dimulai dengan cara berkomentar positif ya sahabat kebahagiaan Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya ya Dan Kepin akan berdoa dulu kepada semesta Karena kita akan menggunakan kartu yang energinya cukup besar ya Dan kita akan fokus dulu Untuk tema kita hari ini Dia yang sebenarnya dalam diam Pada semesta aku Terbukalah, terbukalah, pintu gerbang semesta Terbukalah, terbukalah Salam baik ya, salam baik ya, salam baik ya, salam baik ya Oke Kita sudah terhubung kepada energi kartu ini Karena Kepin menggunakan dua kartu yang cukup besar ya Energinya ya Ini adalah kartu Witch Dan kita akan cek Sebagai signifikator Seseorang yang Lagi diam Dalam diamnya dia Yang sebenarnya apa sih yang dia rasakan Kita akan cek Sebagai signifikator Kita ambil Tiga buah kartu Yang mewakili Energi terbesarnya dia Terefleksikan Kepada diri yang sahabat kebahagiaan ya Kita akan cek Untuk energi kartu pertama Oke Ada sesuatu hal yang disembunyikan Popet Selanjutnya Sesuatu hal di dalam dirinya dia memang Sedang Berusaha untuk menyembuhkan sesuatu Termasuk menyembuhkan dirinya dia Dalam artian dia mungkin sedang sakit Atau menyembuhkan Luka mentalnya Luka emosionalnya Sehingga dia Sering diam sama diri Sahabat kebahagiaan Oke Ada Dayana muncul disini Sebagai energi terkuatnya ya Sahabat kebahagiaan Dari ketiga kartu ini Bisa dijelaskan Semesta berkata bahwa Orang ini memang Sengaja Diam sama kamu Sengaja tanpa kata-kata Sesuatu hal dalam luka batinnya Dia memang belum disembuhkan Luka batin Yang terkadang ini bisa Timbul Sebagai bentuk gejolak jiwa Orang ini Sering tidak bisa Mengendalikan diri Ketika bersama diri Sahabat kebahagiaan Kau lagi seneng Seneng banget Kau lagi sedih Sedih banget Kau lagi jengkel Jengkelnya Minta ampun Kayak anak kecil Berkaitan dari Peranah hubungan kamu Bersama dia Dalam pikiran bahwa Sadarnya dia berkata Bahwa kamu sebenarnya Itu adalah Tujuannya Dayana ini bercerita Tentang Sosok Energi Bahwa Dia fokus sama kamu Dia pengen hubungannya Terarah sama kamu Namun terkadang Dia tidak bisa Mengendalikan diri Karena orang ini Memang Selama ini Belum bisa Menyelesaikan diri Dia untuk Bisa mengendalikan Emosional Mungkin akan terlihat Klise Jika sahabat kebahagiaan Mendengar kata Dia belum selesai Dengan diri Dia sendiri Secara psikologi Orang ini memang Belum selesai Dengan diri Dia sendiri Memaksakan Beberapa Sebuah Hubungan Dan kemudian Mungkin singgah Di dalam hubungan Bersama kamu Tapi dia tahu Betul bahwa Kamu adalah Orang yang Dia tuju Tapi dia tidak Bisa atau Belum bisa Mengendalikan diri Untuk Konsisten sama Sahabat kebahagiaan Padahal dia punya Keinginan Keinginannya dia Kamu adalah Fokusku Kita bersama-sama Sampai tua nanti Dalam sebuah Hubungan Apapun Tapi bagi diri Dia berat Untuk menyembuhkan Dirinya sendiri Ini belum Selesai Masalah-masalah Pribadi dalam Hidupnya dia Memang sampai Dengan saat ini Belum terselesaikan Terkadang Ketika dia Jenuh Terhadap Urusan Pribadinya Ini membuat Diri dia itu Susah untuk Mengendalikan diri Di dalam Diamnya dia Bukan berarti Dia membenci kamu Tapi dia Sedang bergolak Bergejolak Di dalam diri Kapan aku bisa Menyembuhkan Tentang luka batinku Setiap orang Punya luka batin Termasuk Inner child Ini sudah menjadi Kebiasaannya dia Ketika berhadapan Dengan sahabat kebahagiaan Kalau ada Apa-apanya Dia kayak Anak kecil Gak mau ngalah Harusnya Memang disembuhkan Dari sudut Pandangnya dia Melihat cinta itu Butuh kedewasaan Tapi mungkin Untuk orang ini Tidak Sering Melakukan Tindakan-tindakan Yang tidak Mengenakan Sama sahabat kebahagiaan Terutama dalam Rana komunikasi Apa-apa Diblokir Tiba-tiba Ngilang Tiba-tiba Timbul Tiba-tiba Bilang kangen Kenapa Tidak stabil Dia memang Butuh waktu Untuk menyembuhkan Diri sendiri Untuk bisa Berdamai Pada diri Sendiri Jangan Pernah memaksakan Sebuah hubungan Jika kalian Belum menyelesaikan Masa lalu Kalian Ini Tersirat Di dalam Energinya Orang ini Kalau Dikatakan Apakah dia Masih mencintai Masa lalunya Yang menjadi Sebuah penghalang Di sini Jawabannya Adalah Ya Tapi itu Bukan Perasaan Cinta Ini Adalah Bagaimana Dia Menyelesaikan Permasalahannya Di masa lalu Dengan Damai Belajar Dari Segi Psikologi Ya Sahabat Kebahagiaan Ketika Kita Belum Bisa Memaafkan Seseorang Yang Sudah Pernah Membuat Kita Luka Maka Kemanapun Kita Akan Pergi Selalu Menyimpan Rasa Ketidak Terimaan Terhadap Orang Tersebut Bahkan Mengingat Namanya Saja Mendengar Namanya Saja Membuat Sahabat Kebahagiaan Marah Dan Emosional Memaafkan Ini adalah Vibrasi Yang Paling Besar Yaitu Ada Di Level Power Ada Di Level Penerimaan Energinya Sekitar 350 Skala Hogan Dan Dirinya Dia Memang Belum Bisa Memaafkan Kepada Siapapun Yang Pernah Berhubungan Dengan Dia Sehingga Terkadang Memperlakukan Diri Sahabat Kebahagiaan Itu Tidak Adil Ini Kamu Ini Kamu Di Kehidupan Sekarang Bukan Orang Lain Di Masa Lalu Yang Belum Selesai Urusannya Dengan Dia Kenapa Dia Sudah Kenapa Dia Sering Seperti Ini Tiba Tiba Diam Tiba Tiba Aktif Ini Karena Menjadi Habitnya Dia Menjadi Kebiasaannya Dia Yang Belum Sembuh Terhadap Urusan Masa Lalu Tapi Dalam Hati Dia Yang Paling Dalam Sahabat Kebahagiaan Kevin Melihat Energy Kartu Dayana Di Sini Kalau Tidak Ada Energy Kartu Diana Ini Mungkin Sahabat Kebahagiaan Akan Dipermainkan Terus Sama Dia Tapi Disini Sebenernya Fokusnya Dia Sama Kamu Bagaimana Menciptakan Hubungan Yang Aman Dan Nyaman Karena Dia Merencanakan Sesuatu Terhadap Hubungan Ini Dan Mudah Mudah Rencananya Ini Bisa Kita Baca Menggunakan Kartu Lain Sahabat Kebahagiaan Tapi Yang Jelas Semesta Berkata Dia Fokusnya Sama Kamu Tapi Dia Belum Bisa Menyelesaikan Urusan Dengan Dirinya Sendiri Oke Kita Akan Cek Bersama Sama Signifikator Sudah Kita Buka Ada Kartu Popet Ada Kartu Help Garden Dan Diana Dan Kita Akan Cek Untuk Energinya Dia Kini Dia Yang Sebenarnya Dalam Diam Apa Yang Terjadi Dalam Hidupnya Dia Mengapa Dia Selalu Memperlakukan Sahabat Kebahagiaan Seperti Ini Padahal Dia Masih Bergairah Padahal Dia Masih Memfokuskan Kamu Kata Hati Yang Terdalam Untuk Dia Seseorang Yang Sedang Sahabat Kebahagiaan Pikirkan Seseorang Yang Terhubung Kepada Diri Sahabat Kebahagiaan Kepada Semesta Kevin Meminta Izin Untuk Membuka Kartu Ini Menyampaikan Kepada Kalian Energi Pertama Oke Sahabat Kebahagiaan Name Of Art Kevin Melihat Untuk Energinya Disini Sebenarnya Dia Punya Apa Yang Kamu Mau Apa Yang Kamu Minta Dia Punya Kamu Pengen Kesetiaan Dari Diri Dia Dia Sebenarnya Sanggup Kamu Pengen Hubungannya Ini Berjalan Baik Dia Sebenarnya Sanggup Ada Energi Semacam Ini Namun Energinya Itu Seperti Terblokir Karena Dia Itu Belum Bisa Menyelesaikan Diri Dia Sendiri Lalu Apa Yang Sahabat Kebahagiaan Lakukan Disini Cukup Kamu Memberikan Sebuah Support Dan Perhatian Orang Ini Sejatinya Butuh Diperhatikan Khusus Sahabat Kebahagiaan Diperhatikan Diakui Kalau Kamu Sudah Melakukan Itu Maka Dia Bisa Menutup Bloknya Dia Di Masa Lalu Menyelesaikan Dengan Diri Sendiri Lalu Bisa Berdamai Dengan Sahabat Kebahagiaan Ada Potensi Kamu Bisa Berdamai Dengan Dia Meskipun Kondisinya Disini Dia Diam Sebenarnya Dia Lagi Bertarung Terhadap Pribadinya Dia Memang Dia Seperti Orang Yang Sifatnya Adalah Kekanak Kanak Karena Dia Belum Bisa Mengontrol Tentang Apa Yang Ada Dalam Diri Dia Hanya Orang Orang Yang Memiliki Kesadaran Diri Dan Mau Membangun Dirinya Untuk Sembuh Dari Keadaan Seperti Ini Untuk Bisa Lebih Ikhlas Untuk Lebih Bisa Mengekspresikan Cinta Sebaik Mungkin Ya Semua Memang Butuh Proses Kamu Mengontrol Dia Mengatur Dia Bagaimanapun Akan Susah Didengar Dan Ini Energinya Memang Naik Turun Banget Kamu Kadang Ngomongin Dia Kayak Gini Dia Mau Nurutin Tapi Kadang Enggak Enggak Stabil Karena Kesadarannya Dia Belum Disentuh Oleh Ranah Hubungan Kalau Kesadarannya Dia Sudah Disentuh Oleh Ranah Hubungan Ini Maka Dia Bisa Menterima Kamu Dan Bisa Memberikan Apa Yang Kamu Mau Simbol Dari Kartu Nine Of Art Disini Adalah Segalanya Itu Tersedia Dari Diri Dia Baik Dalam Bentuk Materi Dalam Bentuk Perhatian Dalam Bentuk Keberuntungan Cinta Dalam Bentuk Waktu Semuanya Dia Sebenarnya Punya Punya Dan Bisa Tapi Kayak Keblok Jadi Nggak Bisa Ngexpressein Semuanya Selanjutnya Ada Kartu Strength Sahwat Kebahagiaan Oke Karena Strength Disini Muncul Artinya Sahwat Kebahagiaan Memang Kalau Kamu Masih Bisa Ngembangin Dia Akan Terus Lanjut Kehubungannya Ya Mungkin Akan Terlihat Rise Dan Standar Banget Ya Kalau Tar Trader Bilang Kamu Harus Sabar Gini Tapi Kevin Nggak Akan Bilang Kamu Harus Sabar Memang Ada Momen Bahwa Kamu Akan Terus Berjalan Sama Dia Beriringan Walaupun Kata Sabar Itu Menjadi Alternatif Kamu Untuk Tetap Sama Dia Strength Adalah Simbol Kekuatan Kamu Masih Punya Kekuatan Untuk Bertahan Dalam Kondisi Seperti Ini Orang Ini Butuh Pendekatan Yang Khususus Sahwat Kebahagiaan Untuk Dirinya Dia Itu Bener Bener Bisa Terbuka Segala Sesuatunya Sama Kamu Memang Banyak Yang Ditutupi Kenapa Banyak Yang Ditutupi Karena Di Energi Kartu Puppet Disini Dia Menutupi Sesuatu Di Dalam Diri Dia Yang Belum Bisa Terbuka Secara Langsung Namun Dia Punya Tujuan Pengen Banget Bahagia Sama Kamu Di Kartu Diana Dan Di Energi Tengah Heart Garden Dulu Luka Hati Aku Dulu Setelah Aku Sembuh Aku Mau Sama Kamu Ini Dia Yang Sebenarnya Kenapa Dia Sering Diam Seperti Ini Ulangin Lagi Siklusnya Ulangin Lagi Siklusnya Karena Sudah Menjadi Kebiasaannya Dia Dan Belum Ada Energi Kesadaran Kalau Dia Sudah Sadar Dia Akan Nyesel Kenapa Aku Memperlakukan Kamu Kayak Gini Padahal Aku Tahu Kamu Itu Adalah Orang Yang Aku Fokuskan Orang Yang Bener Sayang Sama Aku Selama Ini Nggak Lihat Kamu Yang Begitu Tulus Cintai Aku Yang Begitu Tulus Sabar Untuk Hadapin Aku Yang Ego Seperti Ini Dia Dia Pengen Ngetarang Kayak Gitu Kalau Kesadarannya Udah Kesentuh Bagaimana Cara Menyadarkan Ini Sahabat Kebahagian Perlu Membutuhkan Waktu Khususus Berdua Bersama Dia Untuk Melakukan Sebuah Me Time Me Time Itu Jalan Satu Satunya Quality Time Ngobrol Untuk Deep Talk Disitu Ngobrol Lebih Dalam Mungkin Kamu Harus Punya Me Time Untuk Direkama Sendiri Dan Dia Sisipkan Waktu Untuk Me Time Untuk Diri Dia Sendiri Setelah Kalian Sudah Punya Me Time Kamu Sudah Punya Me Time Ketemu Lakukan Deep Talk Dan Tapi Pandanglah Ke Arah Tujuan Dayana Disini Berpesan Bahwa Kalau Kamu Ngobrolin Ke Arah Tujuan Yang Lebih Positif Maka Hubungan Kamu Akan Terus Jalan Disini Padahal Ada Potensi Bahwa Kamu Akan Masih Terus Berjalan Di Energy Strength Strength Ini Simbol Tentang Sebuah Pergerakan Bahwa Hubungan Kamu Memang Akan Berputar Dengan Siklus Semacam Ini Tapi Siklus Stagnasinya Dia Yang Perlu Diubah Harus Ada Kerjasama Dan Harus Ada Energy Keridoan Sahabat Kebahagian Untuk Mau Ngebimbing Dia Oke Untuk Energy Selanjutnya Ada Kartu Seven Of Earth Oke Berhubung Disini Ada Energy Penerimaan Yang Cukup Kuat Ini Adalah Saga Saga Ini Melambangkan Tentang Sebuah Penerimaan Yang Kuat Ada Doa Disini Ada Sesuatu Hal Yang Dipanjatkan Juga Kalau Sahabat Kebahagian Sudah Berhasil Memanjatkan Segala Bentuk Doa Kepada Sang Yang Widi Kepada Tuhan Agar Dipermudahkan Hubungan Ini Bersama Dia Maka Dari Hasil Doa Kamu Ini Akan Membuahkan Hasil Orang Ini Akan Jauh Lebih Bisa Dingin Dan Menerima Segala Sesuat Untuk Kondisi Saat Ini Diamnya Dia Bukan Membenci Kamu Tapi Diamnya Dia Adalah Bagaimana Dia Bertarung Terhadap Bentuk Emosional Oh Dia Kayak Gini Hapus Tentang Pikiran Negatif Dan Negatif Thinking Kamu Kecemasan Tentang Diri Dia Yang Sifatnya Adalah Merendahkan Diri Sendiri Atau Menjatuhkan Diri Sendiri Tapi Tingkatkan Vibrasi Kamu Bahwa Katakan Dalam Hati Kamu Dia Orang Yang Mencintai Aku Dan Aku Tahu Betul Bagaimana Dia Dulu Sayang Masam Aku Dia Berubah Seperti Ini Karena Dia Memang Belum Bisa Berdamai Dengan Diri Sendiri Makanya Dia Berontak Percaya Dan Yakin Tentang Kekuatan Cinta Kamu Tentang Apa Yang Pernah Kamu Rasakan Apa Yang Harus Sahabat Kebahagian Lakukan Disini Jangan Gunain Defend Maskulin Kamu Dulu Kalau Kamu Gunain Defend Maskulin Gak Akan Pernah Nyambung Gunain Defend Feminim Kamu Untuk Merasapi Untuk Memahami Ketika Kamu Sudah Merasapi Dan Memahami Disini Salah Kebahagian Akan Bicara Sama Dia Secara Deep Top Dan Kamu Akan Membuang Sisi Ego Kita Manusia Sejatinya Memiliki Defend Feminim Dan Maskulin Mana Yang Lebih Dominan Semuanya Saling Berkesinambungan Dalam Kondisi Seperti Ini Kamu Jangan Gunain Defend Maskulin Kamu Dulu Gunain Defend Feminim Untuk Menyelami Diri Kamu Dan Menyelami Hubungan Ini Setelah Itu Ketemu Kalian Ngobrol Dari Hati Ke Hati Karena Itu Ada Hal Yang Sifatnya Bisa Menyentuh Tentang Emosional Oke Sahabat Kebahagian Ternyata Bener Hal Ini Bisa Berubah Dan Kembali Menjadi Murni Lagi Atau Balik Lagi Ke Awal Lagi Antara Kamu Dengan Dia The Fool Ini Simbol Dari Pemurnian The Fool Di Dalam Kartu Tarot Of Sorcerers Disini Ini Mengindikasi Bahwa Hubungan Kamu Murni Kembali Akan Terjalin Lagi Ketika Kamu Ketika Sahabat Kebahagian Ini Tidak Terlalu Ngejudge Dia Atau Menilai Dia Itu Buruk Ciptakan Vibrasi Positif Dan Ciptakan Frekuensi Energi Kamu Di Level Bahagia Dan Suka Cita Kalau Kamu Udah Neting Duluan Sama Dia Ini Akan Narik Energinya Dia Susah Padahal The Fool Disini Ada Potensi Bahwa Kamu Akan Kembali Lagi Sama Dia Ke Hal Yang Lebih Positif Dia Tidak Membenci Kamu Dia Tidak Istilahnya Adalah Menjatuhkan Kamu Dia Pasti Ada Perasaan Suka Sama Kamu Masih Ada Energi Gairah Gairah Itu Kan Rasa Suka Dan Minat Tapi Diamnya Disini Dia Membutuhkan Waktu Untuk Sembuh Sembuh Dari Apa Sembuh Dari Loka Batin Dia Atau Mungkin Sembuh Dari Penyakit Fisik Dia Dia Pengen Sembuh Dulu Pengen Seger Dulu Baru Bisa Ngomong Sama Kamu Oke Tree of Earth Kalian Bisa Lihat Simbol Kartu Itu Memiliki Simbol Simbol Disini Ada Tangan Yang Terhubung Ke Atas Disini Lalu Menunjuk Ke Bunga Bunga Di Atas Ini Ini Simbol Dari Energi Kalian Sebenarnya Memiliki Koneksi Jiwa Yang Tidak Bisa Dilepaskan Tidak Bisa Dilepaskan Koneksi Jiwa Ini Resapi Syukuri Rasakan Karena Proses Kamu Sama Dia Masih Panjang Jangan Berhenti Dulu Di Tengah Jalan Kalau Kamu Yakin Dan Kamu Percaya Bahwa Dia Cinta Sejati Kamu Maka Ini Adalah Ujian Kamu Untuk Membuat Diri Dia Kembali Menjadi Sembuh Kembali Percaya Diri Orang Ini Memang Belum Punya Sisi Kepercayaan Diri Yang Kuat Untuk Bisa Membahagiakan Diri Sahabat Kebahagiaan Tapi Sejatinya Dia Masih Tertujunya Bersama Kamu Ini Lebih Fokusnya Ke Kartu Diana Karena Diana Vibrasinya Bagus Vibrasinya Positif Ibarat Kata Kamu Itu Buruannya Dia Kalau Buruan Pasti Akan Dipokuskan Dan Harus Bisa Mendapatkan Oke Selanjutnya Kita Bertemu Di Kartun The Moon Sahabat Kebahagiaan The Moon Ini Adalah Simbol Dari Emosional Dia Sebenarnya Tau Dan Sadar Kalau Sikap Dinginnya Dia Merubah Kondisi Mood Kamu Dia Tau Tau Akan Ini Dia Tau Mungkin Kamu Ngerasa Dia Menjauh Mungkin Kamu Ngerasa Bahwa Dia Tau Tau Semuanya Tentang Apa Yang Dia Lakukan Sama Sahabat Kebahagiaan Tapi Dia Belum Bisa Mengendalikan Disini Dan Di Dalam Jiwanya Dia Paling Dalam Kalau Misalkan Bisa Bicara Dia Akan Bilang Sama Kamu Maafkan Aku Yang Seperti Ini Aku Belum Selesai Dengan Diriku Sendiri Sehingga Terkadang Membuat Kamu Tidak Puas Dengan Aku The Merubah Emosionalnya Lebih Baik Lagi Oke Selanjutnya Ada Kartu Sembilan Tongkat Atau Nine Of Fire Ini Stain Lanya Dalam Fire Sembilan Tongkat Nine Of Fire Di Dalam Kartu Tarot Sahabat Kebahagiaan Ini Tentang Sebuah Luka Kenapa Dia Bisa Seperti Ini Karena Hidupnya Dia Selalu Diatur Kevin Melihat Haranah Hidupnya Dia Selalu Diatur Oleh Keluarganya Oleh Bapak Atau Ibunya Dia Sudah Ditunjukin Kamu Harus Jalannya Kesini Kamu Kuliahnya Kesini Kamu Kerjanya Kesini 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 Sehingga Dia Pengen Nolak Tapi Tidak Bisa Ini Dia Makanya Kebawah Sampai Dengan Saat Ini Ketemu Luka Batinya Dia Yang Belum Selesai Kenapa Dia Itu Kalau Mau Apa Sudah Selalu Ditunjukin Dulu Sehingga Dia Susah Untuk Menemukan Apa Yang Dia Mau Passion Kemana Sudah Diarahin Sama Keluarganya Dia Pengennya Kesini Tapi Sudah Diarahin Sama Keluarganya Kesini Akhirnya Tidak Menjadi Diri Dia Sendiri Kalian Bisa Lihat Simbolnya Disini Ada Tangan Yang Menunjuk Dan Sesuatu Hal Menunjuk Ini Yang Penihat Dia Menunjuk Ke Buku Dia Menunjuk Ke Api Ke Lampu Disini Buku Ini Adalah Simbol Dari Pengetahuan Memang Hal Yang Membuat Diri Dia Belum Bisa Berdamai Dalam Kondisi Seperti Ini Adalah Ketika Mungkin Dia Dulu Pengen Kuliahnya Jurusannya A Tapi Orang Tuanya Bilangnya B Gimanapun Caranya Ke B Akhirnya Manut Ke B Atau Mungkin Juga Dulu Dia Pengen Lakuin Hal Ini Tapi Sama Orang Tuanya Boleh Dan Ini Yang Membuat Dirinya Dia Sering Diam Sebenarnya Orang Ini Masih Bisa Dirubah Sahabat Kebahagiaan Karena Usianya Sudah Dewasa Bisa Dirubah Bisa Dimasuki Suggesti Suggesti Dan Motivasi Yang Positif Akhir Dia Bisa Sadar Untuk Selanjutnya Ada Pets Of Water Sahabat Kebahagiaan Dia Sebenarnya Orangnya Kesepian Tapi Nggak tahu Kenapa Walaupun Dia Mungkin Punya Keluarga Yang Cukup Berada Keluarga Yang Cukup Harmonis Keluarga Yang Serba Ada Disitu Dia Punya Keluarga Besar Tapi Hatinya Sebenarnya Sepi Hatinya Kayak Ngerasa Sepi Kayak Ngerasa Dingin Karena Semuanya Itu Semua Hal Yang Kita Dapatkan 88% Dari Pikiran Bawah Sadar Termasuk Dari Kebiasaan Termasuk Dari Apa Yang Sudah Dilalui Perjalanannya Dia Di Masa Lalu Sampai Dengan Saat Itu Memang Berat Karena Dia Sudah Ditunjukin Sehingga Tidak Menjadi Diri Dia Sendiri Makanya Terkadang Perlakunya Dia Untuk Memperlakukan Sahabat Kebahagiaan Dengan Cara Diam Dan Tidak Jelas Karena Itu Sebenarnya Bentuk Luka Hatinya Dia Di Masa Lalu Yang Belum Sembuh Semua Orang Punya Semua Orang Itu Punya Luka Batin Dan Disini Memang Belum Sembuh Dari Luka Batin Oke Ada Kata Tin Of Art Benar Art Itu Adalah Pentacle Berkaitan Dari Keluarga Ternyata Akar Permasalahannya Ini Adalah Keluarganya Dia Yang Imbasnya Adalah Secara Emosional Secara Mental Secara Psikologi Ini Berpengaruh Terhadap Kehidupannya Dia Apa-apa Permasalahan Dia Tidak Pernah Jujur Dan Sala Memendam Sendiri Dan Yang Sering Dia Lakukan Adalah Diem Apa-apa Diem Padahal Bergecolak Ini Sama Halnya Menghianati Diri Sendiri Kita Belajar Di Perjalanan Orang Ini Jangan Pernah Menghianati Diri Sendiri Ketika Apa Yang Kamu Rasakan Kamu Pendam Semakin Kamu Pendam Semakin Kamu Pendam Ini Justru Akan Membuat Sahabat Kebahagiaan Menghianati Jiwa Kamu Ketika Kamu Senang Katakan Aku Senang Ketika Kamu Sedih Katakan Aku Sedih Ketika Kamu Susah Katakan Susah Ketika Kamu Ingin Berkata Tidak Katakan Tidak Ketika Kamu Ingin Berkata Iya Katakan Iya Harus Selaras Apa Yang Kamu Rasakan Dari Emosional Kamu Dari Jiwa Kamu Agar Semuanya Itu Of Sword Apapun Yang Dilakukan Akan Serba Salah Kenapa Karena Kamu Tidak Percaya Sama Diri Kamu Karena Kamu Sudah Berkhianat Pada Diri Kamu Sehingga Semua Yang Dilakukan Itu Serba Salah Oke Kita Cek Selanjutnya Dia Yang Sebenarnya Dalam Diam Ternyata Ketemu Akar Permasalahannya Padahal Dia Masih Ada Perasaan Sama Kamu Dia Tidak Membenci Kamu Dia Tapi Dia Suka Main Perempuan Suka Main Laki Laki Dia Adalah Seorang Player Kenapa Dia Seperti Itu Energi Bahwa Dia Dendam Dia Dendam Pada Jiwanya Dia Pada Dirinya Dia Sendiri Makanya Dia Mencoba Untuk Bermain Main Peran Disitu Padahal Sebenarnya Itu Bukan Dia Kenapa Kevin Bilang Seperti Itu Heart Garden Disini Menunjukkan Bahwa Aku Pengen Sembuh Ini Sebenarnya Bukan Aku Hanya Nafsu Dan Gairah Yang Memaksa Dia Untuk Memperlakukan Dirinya Seperti Itu Far Of Area Sahabat Kebahagiaan Ini Muncul Ada Simbol Bulan Penuh Disini Ketahuilah Bahwa Manusia Itu Adalah Makhluk Dua Dimensi Yaitu Memiliki Tubuh Fisik Dan Tubuh Non Fisik Manusia Di Dalam Sebuah Kegelapan Dalam Jiwanya Dia Yang Paling Gelap Sekalipun Sebenarnya Hatinya Itu Adalah Cahaya Kapan Cahaya Itu Akan Menyala Walaupun Dia Punya Kesalahan Yang Besar Dia Masih Ada Cahaya Dalam Hatinya Cahaya Ini Simbol Dari Kesadaran Kapan Kesadarannya Itu Disentuh Ketika Kesadaran Itu Disentuh Kesadaran Dalam Jiwanya Dalam Cahaya Itu Akan Menyala Dan Membuat Diri Dia Tersadarkan Di Kartu Four Of Air Berkaitan Dari Jiwanya Dia Yang Sedang Tertidur Sentuh Hatinya Dia Sentuh Jiwanya Kalau Sahabat Kebahagiaan Yang Biasa Melakukan Tarikan Energi Positif Terhadap Orang Atau Mungkin Juga Ingin Menarik Dia Secara Law Of Attraction Kevin Ajarkan Sedikit Ilmu Ya Mungkin Ini Ilmunya Bisa Kalian Terapkan Untuk Untuk Bisa Keluar Dari Kemelut Permasalahan Tapi Kevin Harapkan Kalian Tidak Menyalah Gunakan Ilmu Ini Namanya Adalah Energi Kasukman Memanggil Sukmanya Dia Yang Mungkin Membutuhkan Pertolongan Semuanya Tergantung Dari Upaya Kamu Dan Tergantung Dari Tuhan Mengizinkan Atau Tidak Langkah Pertama Disini Untuk Membangun Dirinya Dia Agar Bisa Lebih Baik Lagi Adalah Kebahagiaan Cari Tempat Yang Tenang Karena Ini Kartunya Berkaitan Dari Sorcerers Atau Witch Kevin Akan Menyampaikan Ritual Khusus Untuk Kalian Kalian Cari Tempat Yang Tenang Tempat Yang Nyaman Kita Percaya Sama Tuhan Saja Kita Percaya Sama Tuhan Cari Tempat Yang Tenang Nyaman Usahakan Sudah Mandi Kalian Sudah Seger Disitu Tempat Yang Benar Benar Bersih Entah Itu Kamar Kamu Atau Ruang Tamu Atau Mungkin Juga Tempat Manapun Di Saat Malam Hari Coba Untuk Relax Tenang Sejenak Tarik Energi Positif Dari Semesta Dengan Cara Tarik Napas Panjang Lewat Hidung Inhale Tahan Dan Bayangkan Kamu Sedang Menarik Energi Kebahagiaan Energi Sukacita Tahan Masukkan Dalam Diri Kamu Masukkan Kedalam Jantung Kamu Mulut Exhale Bayangkan Energi Negatif Keluar Dan Ketika Itu Lakukan Sebanyak Tiga Kali Lalu Lakukan Sebuah Pernapasan Kembali Dengan Cara Fokus Kepada Orang Tersebut Sahabat Kebahagiaan Usahakan Kamu Ngomongin Dalam Hati Karena Ada Yang Bilang Ini Caranya Gimana Diomongin Langsung Atau Nggak Dalam Hati Saja Tarik Napas Panjang Lagi Lewat Hidung Inhale Lalu Bayangkan Orang Tersebut Visualisasikan Dia ada Di depan Mata Kamu Kamu Sebut Sukmo Sejati Namanya Dia Siapa Misalkan Kevin Pongtanin Jemedulo Aku Arap Tangan Diko Tahan Rasakan Bahwa Dia sudah Datang Di dalam Energi Kamu Setelah Itu Sahabat Kebahagiaan Bisa Mengafirmasikan Apapun Disitu Untuk Memanggil Diri Dia Kembalilah Padaku Aku Tahu Kamu Saat Mencintai Aku Sadarlah Disini Bahwa Aku Adalah Orang Yang Kamu Kasihi Kamu Akan Menghubungi Aku Kamu Akan Terhubung Lagi Kepada Aku Dan Aku Percaya Aku Adalah Orang Yang Bisa Membantumu Setelah Itu Sahabat Kebahagiaan Keluarkan Lewat Mulut Exhale Lakukan Tarikan Lagi Setiap Kalian Mengafirmasi Dalam Tarikan Napas Tarik Napas Tahan Sebut Namanya Dia Supo Sejati Sebut Namanya Dia Siapa Jemudulo Aku Afirmasikan Hal Positif Disitu Lakukan Bahwa Kamu Sedang Menyadarkan Diri Dia Apapun Informasi Yang Kamu Sampaikan Sama Dia Bahwa Kamu Mencoba Menarik Diri Dia Untuk Kembali Seperti Dulu Lagi Atau Kembali Menjadi Lebih Baik Tidak Boleh Ada Energi Negatif Yang Kamu Sampaikan Ke Penarikan Submo Disitu Karena Takutnya Dia Menolak Dan Bahkan Bisa Masuk Kedalam Mimpi Kamu Afirmasi Hal Positif Saja Setiap Kali Mengafirmasi Kalian Tahan Napas Kalian Tahan Napas Dan Afirmasinya Selesai Keluarkan Lewat Mulut Lalu Tarik Lagi Kalau Kamu Mengafirmasikan Kembali Lagi Tarik Lagi Tahan Afirmasikan Disitu Ketika Kamu Tahan Napas Kamu Afirmasikan Apapun Kamu Afirmasikan Apapun Kemudian Lepaskan Lewat Masing Di antara Kalian Ada yang Bisa Tahan Napas Sampai Dengan 10 Detik Atau Berapa Detik Tapi Jangan Memaksakan Diri Tubuh Kamu Akan Ngerasain Panas Atau Berkeringat Disitu Karena Energi Kamu Akan Digunakan Terus Menerus Jangan Terlalu Banyak Untuk Mengafirmasi Disitu Karena Mungkin Sahabat Kebahagiaan Tidak Kuat Untuk Tarikan Napas Dan Setelah Kamu Selesai Kamu Harus Mengembalikan Sukmanya Dia Cara Mengembalikan Adalah Ketika Sudah Selesai Mengafirmasi Tarik Napas Lagi Tarik Napas Panjang Panjang Rasakan Energi Kebahagiaan Energi Kelegaan Hati Penerimaan Kemudian Sahabat Kebahagiaan Fokus Sama Orang Tersebut Kamu Bayangkan Orang Tersebut Ini Mulai Menjauh Dari Diri Kamu Dengan Cara Sukmo Sejati Namanya Dia Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Dan Ucapkan Kata Syukur Kepada Tuhan Kamu Setelah Itu Lepaskan Lewat Mulut Exhale Lepaskan Itu Sahabat Kebahagiaan Sudah Mengembalikan Sukmanya Dia Dan Harus Dikembalikan Kalau Kamu Tarik Napas Memanggil Diri Dia Itu Setelah Selesai Harus Dikembalikan Kalau Nggak Kebawa Mimpi Setelah Itu Sahabat Kebahagiaan Tenang Napas Seperti Biasa Buka Mata Kamu Kalau Kamu Mengafirmasikan Matanya Tertutup Biar Fokus Setelah Itu Napas Biasa Afirmasikan Positif Bersyukur Bersyukur Sebut Nama Tuhan Kamu Setelah Itu Sahabat Kebahagiaan Tersenyum Itu Akan Jauh Membuat Diri Dia Ngerasa Lega Kalau Misalkan Hubungan Kamu Dengan Dia Hubungan Suami Istri Atau Hubungan Yang Sudah Ada Komitmen Ada Ikatan Yang Bagus Banget Ada Koneksi Jiwanya Bagus Itu Gampang Orang Itu Gampang Ketarik Tapi Kalau Misalkan Hubungan Kamu Penuh Dengan Karma Buruk Itu Akan Susah Tidak Semudah Itu Jadi Ilmu Yang Kevin Terapkan Ini Berkaitan Dari Hubungan Kamu Itu Ada Karmanya Enggak Kalau Ada Karma Buruk Misalkan Dia Cinta Terlarang Kamu Mungkin Akan Susah Kalau Mudah Pun Akan Ada Sebuah Ujian Untuk Diri Kamu Bersama Dia Oke Itu Mungkin Beberapa Cara Metode Untuk Sahabat Kebahagiaan Agar Lebih Positif Lagi Dan Ada Beberapa Hal Yang Mungkin Dilakukan Dari Sebuah Ritual Untuk Memanggil Sukmanya Dia Sahabat Kebahagiaan Boleh Meredupkan Lampu Kamu Jangan Terlalu Terang Kalau Misalkan Takut Kegelapan Sudah Sediakan Lilin Saja Gak Masalah Disitu Dan Sediakan Air Putih Disamping Kamu Biar Kamu Bisa Langsung Minum Itu Metode Yang Kevin Lakukan Tidak Ada Unsur Magic Tidak Ada Black Magic Disitu Itu Simbol Dari Kekuatan Pikiran Kita Bisa Mengendalikan Sesuatu Hal Yang Kita Inginkan Ketika Kita Mengafirmasi Artinya Kita Sedang Menarik Energy Law Of Attraction Terapan Ini Mungkin Sebagian Orang Yang Melihat Atau Mendengar Mungkin Akan Terlihat Mistis Banget Padahal Kevin Terapkan Gabungkan Dari Ilmu Ini Dari Pembelajaran Law Of Attraction Meskipun Terlihat Mistis Tapi Bisa Kita Jelaskan Secara Logik Bahwa Manusia Memiliki Kekuatan Pikiran Yang Luar Biasa Bisa Menarik Apapun Yang Selanjutnya Untuk Sahabat Kebahagiaan Ada kartu Hermit Bener kan Kalian Baca deh Kartunya Namanya Hermit Apa Yang Kekuatan Sebutkan Tadi Ini Simbol Dari Hermit Dari Simbol Seorang Petapa Seorang Petapa Itu Simbol Dari Meditasi Kamu Bisa Memanggil Dia Dengan Cara Meditasi Tersebut Itu Simbol Dari Sahabat Kebahagiaan Menarik Energinya Dia Simbol Ini Ada Singing Ball Yang Diputarkan Ada Energi Tangan Yang Menghubungkan Singing Ball Disini Ini Adalah Untuk Bisa Menyambungkan Frekuensi Kamu Bersama Diri Dia Kamu Masih Ada Koneksi Sama Dia Sahabat Kebahagiaan Dan Kamu Bisa Memanggil Orang Tersebut Untuk Kembali Menjadi Hubungan Yang Positif Sama Kamu Oke Dalam Diamnya Dia Ada Empress Tuh Empress Keluar Empress Keluar Apa Yang Terjadi Jika Empress Keluar Dia Sebenarnya Masih Nyaman Sama Kamu Masih Cinta Sama Kamu Yang Membuat Kamu Takut Itu Pikiran Kamu Kamu Negative Thinking Terlalu Negative Thinking Tentang Diri Dia Maka Itu Yang Terjadi Dalam Hubungan Kamu Dia Diam Karena Dia Gak Suka Sama Aku Dia Diam Karena Aku Tuh Gini Gini Sama Dia Itu Menjatuhkan Diri Kamu Makanya Di sini Di pembacaannya Tarotnya Di cabin Di channelnya Cabin Cabin Berupaya Untuk Mengubah Vibrasi Kamu Untuk Bisa Berpikir Lebih Positif Untuk Menarik Energi Apa yang Kamu Butuhkan Namun Perlu Diingat Sesuatu Hal Yang Diputuhkan Disini Bukanlah Energi Pemaksaan Karena Ada Campur Tangan Dari Tuhan Dan Jangan Pernah Berharap Kepada Manusia Berharap Itu Sama Tuhan Ketika Hal Ini Berkaitan Dari Hubungan Hubungan Yang Sifatnya Adalah Kamu Harus Bisa Mempertahankan Ini Karena Ini Suami Kamu Atau Istri Kamu Maka Kamu Punya Hak Untuk Membangun Ini Semua Agar Menjadi Lebih Baik Lagi Dan Disini Masih Ada Cinta Empress Dia Masih Cinta Sama Kamu Lalu Untuk Energi Selanjutnya Oke Ada Kartu Act Of Earth Dan Kartu Act Of Fire Kalian Bisa Lihat Ada Simbol Angka 8 Dan 8 8 Ini Sebuah Siklus Sahabat Kebahagiaan Yang berkaitan Energi Kamu Akan Selalu Mengulang Energi Kamu Akan Selalu Tumbuh Dan Masih Ada Simbol Yang Pertama Disini Ada Sebuah Benih Yang Kemudian Tumbuh Menjadi Tanaman Yang Memiliki Bunga Lalu Simbol Disini Adalah Tanaman Yang Menjalar Artinya Kamu Dengan Dia Ini Sebenarnya Masih Ada Koneksi Yang Tidak Bisa Atau Belum Terlepaskan Pastikan Bahwa Dia Bukanlah Cinta Terlarang Kamu Kalau Misalkan Dia Adalah Cinta Terlarang Kamu Jangan Harap Sahabat Kebahagiaan Bisa Menarik Frekuensi Yang Lebih Positif Karena Cinta Terlarang Ini Ada Karma Di Atas Kepala Kamu Apapun Yang Kamu Kalian Teruskan Makanya Kesadaran Diri Dalam Hubungan Kalian Itu Perlu Dipastikan Dia Itu Siapa Dulu Statusnya Apa Dan Disini Energi Kamu Sama Dia Masih Nyambung 8 8 Ada Angel Number Di Angka 8 8 Secara Energi Angka 88 Secara Angel Number Ini Adalah Memiliki Makna Bahwa Sahabat Kebahagiaan Kamu Perlu Mensupport Orang Tersebut Jangan Pernah Merasa Lelah Dan Khawatir Jika Berada Di Kondisi Seperti Ini Justru Kamu Memang Diminta Untuk Membimbing Dia Agar Dia Bisa Kembali Lagi Kedalam Dirinya Dia Jika Perlu Kamu Peluk Dia Dan Katakan Aku Disini Aku Masih Disini Untuk Kamu Karena Dia Berada Di Kondisi Kecemasan 88 Disini Adalah Angel Number Bahwa Jangan Merasa Sedih Jangan Merasa Khawatir Tapi Kamu Bantu Dia Bimbing Dia Jika Perlu Peluk Dia Kalau Misalkan Dia Masih Ada Disamping Kamu Dan Untuk Energi Terlahir Ada Energi Apa Yang Disampaikan Kepada Semesta Kepada Kalian Oke Sahabat Kebahagian Kartunya Kartu Seek Of Air Seek Of Air Ini Sama Dengan Kartu Seek Of Cup Seek Of Sword Seek Of Sword Seek Of Sword Di dalam Sebuah Hubungan Tentunya Pasti Akan Ada Sebuah Perjalanan Kamu Kamu Dengan Dia Akan Melalui Perjalanan Yang Level Vibrasinya Jauh Lebih Bagus Lagi Ketika Sahabat Kebahagian Sudah Mau Bisa Memimping Diri Dia Maka Dia Akan Kembali Sama Kamu Simbolnya Disini Ada Batu Ametis Sahabat Kebahagian Yang Memiliki Makna Bahwa Masih Ada Cinta Masih Ada Energi Penyembuhan Dan Masih Ada Energi Perlindungan Ketika Kamu Percaya Dan Yakin Dia Adalah Cinta Sejati Kamu Dan Kamu Akan Membantu Diri Dia Maka Hal Itu Akan Terjadi Oke Terkait Itu Semua Ada Sodiak Apa Saja Yang Hadir Untuk Pembacaan Kita Hari Yang Pertama Disini Kita Bertemu Di kartu Sick of Air Untuk Energi Terkuatnya Ini Masuk Energinya Aquarius Hadir Disini Lalu Kita Bertemu Di kartu Egg of Fire Untuk Energi Kartu Egg of Fire Ini Masuk Energinya Sagittarius Lalu Kita Bertemu Di Energinya Virgo Di kartu Egg of Earth Selanjutnya Ada Empress Empress Ini Masuk Energinya Taurus Ada Hermit Hermit Ini Masuk Energinya Virgo Ada Kartu Four of Air Ini Masuk Energinya Libra Ada Kartu Tin Of Earth Ini Masuk Energinya Virgo Lalu Kita Bertemu Di kartu Patch Of Water Untuk Energi Kartu Patch Of Water Ini Adalah Elemen Air Terkuat Scorpio Lalu Kita Bertemu Di kartu Nine Of Fire Nine Of Fire Ini Masuk Energinya Sagittarius Lalu The Moon Ini Masuk Energinya Pisces Lalu Selanjutnya Kita Bertemu Di kartu Tree Of Earth Ini Masuk Energinya Capricorn The Fool Ini Masuk Energinya Aquarius Lalu Kita Bertemu Di kartu Seven Of Earth Ini Ada Strength Masuk Energinya Leo Dan Kita Bertemu Di kartu Nine Of Earth Ini Masuk Energinya Virgo Ini Beberapa Sodiak Yang Terbaca Untuk Tema Kita Hari Ini Berhubung Kartunya Yang Paling Bagus Itu Empress Artinya Dalam Diamnya Dia Masih Ada Cinta Sama Kamu Dan Di kartu Diana Di sini Menyebutkan Dia Masih Ada Cinta Sama Kamu Untuk Energi Kartu Oracle Nggak Ada Sodiak Sudah Oracle Nggak Ada Sodiak Oracle Itu Nggak Ada Sodiak Kecuali Kartu Oracle Sodiak Inisial Nama Untuk Inisial Nama Yang Pertama Ada Huruf C Bisa Masuk Inisial Nama Kamu Atau Inisial Nama Dia Ada O Ada L Ada A Cola Coca Cola Ada M Ada W Selanjutnya Disini Ada H Ada Y Ada Huruf P Oke Selanjutnya Ada Huruf F Ada Huruf R Dan Yang Terakhir Disini Ada Huruf E Ini Beberapa Inisial Nama Yang Terbaca Untuk Tema Kita Hari Ini Sampai Kebahagiaan Mudah Apapun Yang Kevin Sampaikan Disini Bisa Memberikan Sebuah Motivasi Untuk Kalian Ambil Positifnya Buang Sisi Negatifnya Dan Di Channel Kevin Kevin Harapkan Sahabat Kebahagiaan Bukan Hanya Mencari Sebuah Pembenaran Dari Realita Hidup Kamu Tapi Ambillah Sebuah Pembelajaran Dari Apapun Yang Kevin Sampaikan Karena Kevin Berusaha Untuk Mengubah Pola Pikir Kalian Agar Vibrasinya Selalu Berada Di Level Power Dan Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Kata Yang Kurang Berkenan Untuk Pembacanya Dan Saling Menukar Energi Dengan Cara Like Comment Share Dan Subscribe Channel Youtube Dan Tekan Tombol Notifikasi Kalian Biar Tidak Ketinggalan Ilmu Ilmu Atau Bacaan Bacaan Yang Bermanfaat Untuk Kalian Karena Kevin Selalu Menyisipkan Beberapa Ilmu Yang Mungkin Gratis Dan Kalian Bisa Ambil Secara Gratis Dari Apa Yang Kevin Share Semakin Bisa Memberikan Hal Positif Kepada Kalian Maka Itu Akan Menjadi Kebahagiaan Untuk Kevin Oke Mungkin Seperti Itu Aja Terima Kasih Banyak Dan Sampai Jumpa Bye Bye Mata Masyo Sampai 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 Sampai